Ya sementara di Solok, Sumatera Barat, dua orang remaja terekam kamera pengintai saat melakukan aksi pencurian kotak amal di Masjid Raya Ikhlas Ar-Rahman. Kedua pelaku melancarkan aksinya tanpa menggunakan busana dan aksi pencurian ini pun viral di sejumlah media sosial. Dalam rekaman kamera CCTV Masjid Raya Ikhlas Ar-Rahman Kayu Arul Kabupaten Solok ini, tampak dua orang remaja memasuki masjid tanpa menggunakan pakaian dan menutupi kepalanya dengan kantong plastik berwarna hitam. Kedua orang pelaku melancarkan aksinya dengan cara memindahkan kotak amal ke pinggir tiang masjid. Selanjutnya, pelaku juga memecahkan kaca kotak amal dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Dari keterangan pengurus masjid, aksi pencurian kotak amal masjid ini memang kerap terjadi dan sudah yang kelima kalinya. Kejadian ini diketahui pengurus masjid usai melakukan sholat subuh di masjid setelah melihat rekaman CCTV, diduga pelakunya masih berusia remaja. Diperkirakan uang kotak amal masjid yang digasak berjumlah 500 ribu rupiah. Kasus ini pun tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian Resort Arosuka Kabupaten Solok. Pelakunya dua orang, itu di bawah umur. Tidak, kayaknya tanpa busana atau gimana? Tanpa busana, pakai cuma cirana apa aja? Pakai kolor, pakai kawas hutang. Lalu pakai masker. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandara, IMews, melaporkan.